Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Lord Crew di Perot Oke untuk kali ini kita sudah ada Satu unit mobil Suzuki R3 Lama Nah disini nanti kita akan lakukan Penggantian master coupling bagian atas Nah disini kita sudah ada partnya Nah untuk master coupling bagian atas Suzuki R3 Lama Nah jadi bentuknya seperti ini ya Oke ini original SGP Dan ini untuk harganya ini kita dapat dengan harga Rp750.000 ya Nah disini juga ada kodenya dari FTE Jadi seperti ini ya untuk bentuk master coupling atas Atau master yang di pedal coupling ya Nah ini untuk Suzuki R3 Lama Oke Nah ini untuk bahannya ini dari campuran plastik ya Nah ini biasanya itu dari besi atau dari besi ancuran Nah untuk R3 Lama ya R3 keluaran pertama ya Sampai 2017 terakhir Nah ini bahannya seperti ini Nah disini nanti kita akan lakukan penggantian Nah sebelumnya disini ada dua emur ya Nah disini satu dan satunya itu agar bagian sebelah atasnya Nah ini kita lepas dulu ya Kita lepas dulu supaya nanti untuk master yang lamanya ini bisa kita tarik keluar gitu Oke Nah disini ya Disini kita akan lepas dulu untuk murnya Nah ini biasanya ya Untuk gejala-gejala master coupling bermasalah Nah disini untuk ketika kita injak ya Kita injak coupling itu Yang pertama itu kosong dulu Ya habis itu keras Atau langsung ngeplos Atau kosong begitu ya Nggak ada tekanan Nah itu ketika di cek untuk bagian selang Atau minyak krimnya Atau bagian yang ke master bawahnya itu oke Nah ini Penyebab terakhir ya Untuk coupling loss Nah ini untuk master yang bagian atas Atau yang master di pedal coupling Ini untuk sealnya itu udah nggak mampu Menekan tahanan ya Eh tekanan Tekanan minyak rem Sehingga minyak remnya itu hampir selagi ke Atas Nah ini untuk stutnya ya Nah ini tinggal kita congkel untuk stut penonjoknya Oke Untuk stut penonjok master couplingnya Nah setelah itu tinggal ini untuk murnya ya Murnya Ini kita lepasin dulu Dua-duanya Setelah bisa terlepas nanti kita tinggal Tarik dari luar ya Dari bagian Luar Tarik untuk master couplingnya Oke Nah ini ya Ini untuk Kumburnya udah terlepas satu Tinggal bagian satu lagi ya Nah ini Nah ini udah terlepas dua-duanya Setelah itu tinggal kita ke depan Nah ini untuk stutnya juga udah terlepas Oke Nah ini ya ini dari depan Nah ini untuk letaknya disini ya Untuk master coupling bagian atasnya Nah ini kita lepas dulu ya untuk selang Selang minyak couplingnya Karena untuk minyak couplingnya Karena untuk minyak coupling R3 ini masih nyatu ya dengan minyak krim Jadi ini untuk tanki atau tabung minyaknya ini jadi satu Nah disini kita lepas dulu ya Oke ini udah terlepas Untuk selang yang penghubung master coupling atas dan tabung minyak krimnya Nah setelah itu tinggal kita Ambil dulu nih Untuk pengunci Pengunci selang ya Selang yang ke master ke bawah Nah disini ada pengunci Nah ini kita tarik dulu ya Supaya untuk selangnya itu bisa keluar Nah ini ya Ini tinggal kita tarik Nah ini udah Bisa ya Bisa terlepas ke pengucinya Tinggal kita tarik ke bawah nih Untuk selang Nah ini ya Ini udah bisa terlepas Nah setelah itu tinggal kita tarik aja nih Untuk master couplingnya Nah jadi untuk bentuknya seperti ini ya Yang lamanya ya Oke Dan ini adalah salah satu penyebab Untuk coupling Atau ketika kita injak coupling itu Terasanya ringan ya Atau ngelos atau ngeplos Atau ngeplos begitu ya Nah ini tinggal kita pasang aja yang baru ya Nah ini kita pasangin lagi Untuk master coupling yang barunya Ini master coupling yang bagian atas ya Karena untuk master coupling itu ada dua Bagian Dalam transmisi atau yang bawah Dan satunya yang atas Oke Ini kita pasang lagi untuk selangnya Dan untuk selang yang ke tabung Tabung minyak dan Master couplingnya juga kita pasangin lagi Setelah itu tinggal kita kencengin lagi ya Untuk bagian dalamnya Nah ini kita amur lagi Kita amur Kita kencengin Kita pasang untuk setutnya Atau penonjoknya Ke pedal couplingnya Dan setelah itu tinggal kita blading minyaknya ya Oke kita blading untuk minyak couplingnya Oke ini kita kencengin dulu Untuk mur dan Stut couplingnya Kita pasang Jadi untuk penggantiannya ini Enggak terlalu ini ya Enggak terlalu ribet Kalau untuk yang bagian atas ya Karena untuk yang Master bawahnya Itu kita lusun lepas Atau Nurunin transmisi Kalau untuk yang bagian atas Ini Agak sedikit mudah Nah ini untuk stutnya Atau penonjok Master couplingnya Nah ini tinggal kita pasangin Dan kita ceplokin lagi ya Ini tidak ada pengunci apa-apa Cuma mainnya main ceplokan ya Klik Nah ini udah Terkunci Oke Setelah itu tinggal kita Blading dari depan ya Untuk Minyak couplingnya Nah ini ya Ini udah selesai Untuk penggantiannya Setelah itu tinggal kita blading Dan kita tambahkan Untuk minyak Hoplingnya Oke terima kasih Sudah menonton video ini Mudah-mudahan videonya Dapat memberikan informasi Bagi kita semua Dan dapat bermanfaat Bagi kita semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video ini Sampai jumpa di video ini Sampai jumpa di video ini